selanjutnya tentang prinsipal dimension atau ukuran utama kapal kita akan lihat seperti apa ukuran-ukuran dari sebuah kapal yang pertama adalah depth atau tinggi kapal dimana tinggi kapal diukur dari baseline atau titik terbawah kapal hingga ke atas mendek itu kita sebut sebagai depth atau biasanya dilambangkan dengan H atau D kemudian lebar kapal itu diukur dari sisi samping kanan sampai ke samping kiri pada bagian tengah kapal selanjutnya ada centerline yaitu bidang memanjang kapal yang membagi lebar kapal satu bidang ini kita sebut sebagai centerline kemudian ada baseline dimana baseline ini adalah bidang yang tegak lurus terhadap centerline bidang tegak lurus pada bagian bawah itu diambil dari titik terendah pada kapal selanjutnya ada kill yaitu satu konstruksi khusus sepanjang kapal yaitu dari depan hingga ke belakang kapal kill lines adalah struktur paling kuat pada kapal selanjutnya ada titik K atau titik kill nah ini kita lihat sebagai sebuah titik yang paling bawah atau sejajar dengan baseline nah selanjutnya waterline waterline adalah batas maksimal dari sebuah kapal dapat tenggelam nah waterline ini menunjukkan seberapa banyak muatan yang bisa dibawa oleh kapal garis waterline biasanya terlihat di kapal itu kita sebut sebagai DWL atau design of waterline nah selanjutnya nah selanjutnya perpotongan antara garis draft DWL dengan badan kapal bagian depan itu kita sebut sebagai FP atau forward perpendicular adalah garis tegak bagian depan kemudian pada bagian belakang kita melihat garis after perpendicular atau AP itu berada sejajar dengan sumbu poros kemudi itu kita sebut sebagai AP atau after perpendicular nah garis tengah yang berada di antara AP dan FP atau sepanjang AP dan FP kita bagi dua maka akan ada satu garis tengah nah garis tengah ini yang kita sebut sebagai midship nah selanjutnya ada length between perpendicular atau LPP atau LBP LBP itu diukur dari garis tengah AP hingga ke garis tengah FP selanjutnya ada garis length overall atau panjang LOA itu diukur dari kapal bagian paling depan sampai ke kapal paling belakang sepanjang itu kita sebut sebagai LOA oke dari penjelasan video tadi ini kita coba melalui sebuah gambar dimana pertama yang harus kita tahu adalah waterline terlebih dahulu jadi disini ada sebuah garis draft kapal atau garis WL atau garis waterline nah garis waterline itu pasti akan berpotongan akan berpotongan dengan badan kapal bagian depan dan badan kapal bagian belakang perpotongan antara garis waterline dengan ya atau disini istilahnya summer lotline ya berpotongan dengan badan kapal bagian depan ada sebuah garis tegak di antara perpotongan ini ini yang kita sebut sebagai garis tegak FP atau 4 perpendicular nah sedangkan untuk garis tegak bagian belakang atau AP after perpendicular itu berada segaris dengan sumbu poros kemudi nah panjang dari garis tegak AP sampai ke garis tegak FP itu kita sebut sebagai panjang LPP atau LBP atau kepanjangan dari length between perpendicular nah selanjutnya ada LWL atau length on waterline ini merupakan panjang dari garis air nah garis air yang bersentuhan dengan badan kapal atau berpotongan dengan badan kapal bagian belakang sampai dengan garis air yang berpotongan dengan badan kapal bagian depan itu yang kita sebut sebagai LWL selanjutnya LOA itu adalah panjang keseluruhan kapal diukur dari depan kapal sampai ke belakang kapal secara keseluruhan nah selanjutnya ketika kita melihat kapal dari sisi melintang seperti ini kita akan melihat beberapa dimensi atau ukuran yaitu ada draft, ada depth draft itu adalah ketinggian maksimal kapal boleh tenggelam jadi ketika kapal itu membawa muatan maka muatan itu hanya boleh diisi hingga kapal itu tercelup pada batas draft tidak boleh melebihi dari itu atau pada batasan plimsoll mark atau plimsoll line tadi kalau kita lihat tadi ada TF, ada F, ada SW, dan seterusnya ya tergantung dari kondisi pelayaran atau di mana kapal itu berlayar nah selanjutnya ada depth depth itu diukur dari baseline dari bawah kapal hingga ke mind deck kemudian lebar kapal lebar kapal diukur dari bagian tengah kapal yaitu dari kanan sampai ke kiri kapal atau dari portset sampai ke startboard pada bagian tengah atau bagian midship nah itu kita sebut sebagai BIM atau lebar kapal nah secara pengertian mungkin kalian bisa baca sendiri disini misalkan BIM BIM itu adalah lebar kapal atau disingkat dengan B atau sebagian menyebutnya sebagai BRIT B-R-E-A-T-H atau BRIT itu adalah lebar kapal kemudian ada draft jadi biasanya dilambangkan dengan T seperti ini kemudian ada freeboard freeboard ini adalah batas antara draft kapal dengan mind deck nah secara hitungan kita bisa menghitung freeboard itu dari depth dikurangi dengan draft maka kita akan mendapatkan nilai freeboard atau lambung timbul kemudian depth itu adalah ketinggian kapal diukur dari baseline sampai ke mind deck biasanya dilambangkan dengan D atau H nah kadang-kadang draft kapal itu juga dilambangkan dengan D nah tinggal kita lihat antara draft dengan depth lebih besar mana biasanya nilai depth itu akan lebih besar daripada draft karena depth itu kan kita ukur dari baseline sampai ke mind deck sedangkan draft hanya pada batas baseline sampai ke batas draft kapal nah dari gambar ini kita akan lihat di nomor 1 sampai nomor 8 itu ada nilai apa saja ya ini supaya kita lebih tahu tentang principal dimension jadi 1 sampai 8 ini yang kita sebut sebagai principal dimension yang pertama nomor 1 itu menunjukkan panjang LOA atau length overall kemudian nomor 2 adalah length between perpendicular atau LPP ataupun LBP atau LBP diukur dari AP garis tegak yang segaris dengan sumbu poros kemudi pada bagian belakang hingga ke perpotongan antara garis air yang garis berwarna merah ini dengan badan kapal pada bagian depannya ada sebuah garis tegak yang kita sebut garis FP atau for perpendicular jarak dari AP hingga ke EV ini adalah jarak nomor 2 atau length between perpendicular kemudian nomor 3 ini adalah length of waterline atau length on the waterline ini adalah panjang garis air panjang garis air ini adalah panjang garis air yang berpotongan atau garis air yang berpotongan dengan badan kapal bagian belakang sampai ke garis air yang berpotongan dengan badan kapal pada bagian depan panjang garis tersebut kita sebut sebagai garis LWL nah selanjutnya nomor 4 kita lihat pada bagian gambar di bawah nomor 4 ini adalah breed atau beam atau disebut sebagai lebar kapal lebar kapal diukur pada midship pada titik terlebar kapal itu kita sebut sebagai breed atau beam selanjutnya yang ke 5 ini adalah depth depth diukur dari baseline kapal hingga ke mind deck selanjutnya yang ke 6 ada draft ada yang menuliskan draft ataupun draft itu sama jadi kapal itu tidak boleh tenggelam melebihi batas draft selanjutnya nomor 7 ada freeboard freeboard ini adalah depth kita kurangi dengan draft maka kita akan mendapatkan freeboard dan yang ke 8 ini kita sebut sebagai air draft yaitu kita ukur dari waterline atau batas draft hingga ke titik tertinggi dari superstructure kapal ini supaya kita lebih memahami waterline adalah garis air atau batas draft kapal kemudian garis pada bagian bawah kapal titik terbawah kapal kita sebut sebagai baseline selanjutnya ada garis mind deck nomor 5 jarak dari baseline sampai ke mind deck itu kita sebut sebagai depth atau height sebagian menyebutnya height atau biasanya dilambangkan dengan H atau D selanjutnya ada draft pada nomor 6 itu batas dari baseline sampai ke waterline selanjutnya ada freeboard tadi juga sudah dibahas freeboard itu ketika depth kita kurangi dengan draft maka kita akan mendapatkan nilai freeboard dan beam pada midship kita ukur dari titik terlebar kapal pada bagian midship maka kita akan mendapatkan nilai beam atau breadth atau biasanya dilambangkan dengan B sedangkan draft biasanya dilambangkan dengan T CL atau centerline biasanya dilambangkan dengan seperti ini C kemudian L atau kalau kita artikan adalah CL adalah potongan memanjang pada bagian tengah kapal atau garis yang membagi lebar kapal kemudian ada midship midship itu ada dua istilah ada midship dan ada midship section kalau midship itu hanya garisnya saja dimana midship adalah potongan melintang pada bagian tengah kapal atau garis yang membagi panjang kapal tadi midship berada di antara AP sampai ke FP kemudian midship section nah ini ketika kita melihat kapal secara melintang kalau kita lihat pada gambar atas AM itu adalah area sampai pada batas draft kapal secara melintang pada bagian midship itu kita sebut sebagai midship section atau kalau kita artikan midship section adalah bidang pada bagian tengah kapal yang diukur tepat membagi dua LPP kapal jadi kan LPP itu jarak dari AP sampai ke FP mungkin itu saja penjelasan video kali ini sekian dari saya saya tutup Assalamualaikum Wr. Wb selamat menikmati selamat menikmati